Sementara untuk membasmi habis korupsi, calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo akan memenjarakan koruptor di Nusa Kambangan. Memperkuat KPK, mendorong pengesan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, dan menerapkan kurikulum anti-korupsi sejak dini. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset, dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jerah bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor kepada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekvivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu.